Pada awalnya, masyarakat belum liasa dirawat di rumah sakit, sehingga para suster banyak melayani panggilan ke desa-desa di sekitar genjuran. Pelayanan yang diberikan oleh para suster lewat rumah sakit ini mulai dikenal secara luas oleh masyarakat. Di antara mereka yang datang berobat, ternyata banyak anak-anak miskin dan yatim piatu. Yang diantar ke rumah sakit, guna mendapatkan perawatan. Selain itu, rumah sakit juga menampung dan merawat bayi-bayi yang ibunya meninggal setelah melahirkan. Oleh karenanya, saat itu cukup banyak anak-anak miskin, perlantar dan yatim piatu yang ditampung dalam naungan rumah sakit Santa Elizabeth. Menanggapi situasi seperti ini